Kisah Nabi Kisah Nabi akan dikisahkan kali ini Walaupun sudah 70 kali dilakukan pembunuhan terhadapnya dengan cara yang berbeda-beda Tapi beliau tidak meninggal dunia dan selalu hidup kembali Dan untuk itu video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali Kisah tentang Nabi yang sangat jarang diceritakan ini diangkat dari riwayat Imam At-Tabari Terdapat khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan beliau adalah seorang Nabi Ada pula yang mengatakan beliau adalah seorang Waliullah Yang koromahnya atau kesaktiannya seakan setara dengan Nabi-Nabi utusan Allah SWT Tokoh kita kali ini bernama Jerjis atau biasa dipanggil dengan Nabi Jerjis Nabi Jerjis diperkirakan hidup di kisaran abad ketiga atau 4 Masihi Beliau diutus diantara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW Nama Jerjis jika dalam bahasa barat akan menjadi George Nasabnya adalah Jerjis bin Kulhin Menurut sejarah yang terjatat, Jerjis berasal dari Yunani Artinya beliau adalah orang Eropa Iya sesuai dengan namanya George Biasanya itu adalah nama orang barat Nabi Jerjis diutus kepada suatu kaum penyembah berhala Tapi bedanya kaum ini menjadi penyembah berhala Karena dibawah ancaman seorang Raja Zalim Raja ini dikisahkan bernama Darian Dan Raja Darian ini membuat 70 berhala Yang diletakkan di dalam istananya Untuk disembah orang-orang Tepat di depan istana Raja ini Ada semacam galian tanah yang cukup luas Dan tidak seberapa dalam Di galian tanah itu dibakarlah kayu-kayu Hingga menjadi bara api Rakyatnya saat itu yang tak mau menyembah berhala Akan dilempar ke dalam lubang api tersebut Sang Raja memaksa Jika ada satu orang saja yang tidak mau ikut menyembah berhala Maka dia harus dihukum mati Entah dilempar ke lubang api itu Ataukah dengan metode penyiksaan yang lain Jadi dari 70 patung berhala yang entah terbuat dari batu atau kayu itu Ada berhala yang paling besar Yang mereka beri nama dengan Avalon Akhirnya banyak ketika itu Penduduk yang lebih memilih dihukum mati Daripada mereka harus menyembah Avalon Dan menyukutkan Allah SWT Dijeritakan bahkan sampai ada 34 ribu orang yang mati di tangan Raja Darian ketika itu Akhirnya Akhirnya karena semakin hari jumlah penduduk yang dibunuh semakin banyak jumlahnya Maka Allah SWT utus orang wali atau nabi kepada mereka untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam ini Pada suatu hari Nabi Jerjiz mendatangi Sang Raja Zalim Dengan nada yang lemah lembut Nabi Jerjiz berkata Hai Darian Mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu Mereka tidak bisa mendengar apalagi melihat Dan bahkan patung-patung itu tak bisa menolongmu Apalagi dia menolong dirinya sendiri Raja Darian yang kejam itu menjawab Sesungguhnya hartaku Tahta kerajaan ini semua Dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang Itu semua kudapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu Dan lihatlah dirimu Aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu Sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan Yang engkau agung-agungkan itu Kemudian Nabi Jerjiz menasehati Sang Raja Darian Beliau berkata Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini Akan hilang jika kita meninggal dunia Sedangkan nikmat akhirat yang Allah SWT anugerahkan kepada aku Akan berlangsung selamanya Setelah dialog itu Kemudian keduanya berdebat dengan sengit Tapi Nabi Jerjiz berhasil menyedutkan Sang Raja Bahwasannya apa yang dilakukan adalah kesalahan besar Karena ego dan gengsinya sebagai seorang raja Saat itu Raja Darian tidak terima dia kalah debat Akhirnya Darian pun menjadi marah Dan menyuruh pengawalnya untuk mengikat Nabi Jerjiz Kemudian dibawakan air yang sudah mendidih Dan air mendidih itu telah diberi daun-daun yang beracun Disiramlah tubuh Nabi Jerjiz ketika itu Hingga kulitnya melepuh dan mulai nampak daging-daging Dari balik kulit yang melepuh itu Tak hanya sebatas disiram Ketika itu mereka buat semacam tongkat penggaru Yang ujung-ujung penggaru itu dibuat sangat tajam Tubuh dari Nabi Jerjiz yang tengah melepuh itu digaru oleh pengawal Raja Darian Hingga terlihat tulang-tulang dari Nabi Jerjiz Dan pada akhirnya Nabi Jerjiz pun wafat dengan tubuh yang hancur lebur Kesokan harinya tiba-tiba datang seorang pria ke istana Yang ternyata itu adalah Nabi Jerjiz Raja Darian yang melihatnya pun kaget Kenapa bisa orang yang sudah dibunuh Yang bahkan badannya sudah hancur lebur Datang ke istana lagi Allah SWT hidupkan lagi Nabi Jerjiz Dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya Saat itu Nabi Jerjiz datang Dan langsung beliau berteriak dengan suara lantang kepada Raja Darian Wahai Raja Zalim Katakanlah tiada Tuhan selain Allah Sambil merasa kebingungan Saat itu Darian mencoba untuk membunuh Nabi Jerjiz lagi Untuk yang kedua kalinya Kali ini Darian memerintahkan pengawalnya Untuk membawakan enam tasak besi yang sangat tajam Kedua kaki Nabi Jerjiz diikat dan diterentangkan Kemudian keenam tasak besi itu ditancapkan Hingga tembus ke tubuh Nabi Jerjiz Hingga untuk kedua kalinya Nabi Jerjiz wafat dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan Di peristua ini Allah subhanahu wa ta'ala utus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak besi tersebut Dan seketika itu luka-luka Nabi Jerjiz menutup dan sembuh saat itu juga Untuk kedua kalinya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Jerjiz pun dihidupkan kembali Raja Darian kaget sekaligus bingung Jangan-jangan Nabi Jerjiz ini tukang sihir Tapi tidak mungkin tukang sihir bisa melakukan hal yang sangat luar biasa seperti ini Setelah Nabi Jerjiz kembali dihidupkan Beliau berkata Wahai Raja Zalim Katakanlah tiada dohan selain Allah Raja Darian semakin meruka Dia merasa dirinya dipermalukan di depan orang banyak Akhirnya saat itu Darian menyuruh pengawalnya Mengambilkan sebuah pot besar Kemudian pot itu diisi air hingga penuh Dan dimasak sampai mendidih Setelah air sudah meletup-letup Nabi Jerjiz dimasukkan dan direbus hidup-hidup di dalam pot tersebut Seketika Nabi Jerjiz pun wafat untuk yang ketiga kalinya Kemudian Allah SWT menghidupkan kembali beliau Dalam keadaan sempurna tanpa luka sedikitpun Singkat cerita Ketika itu Sang Raja Zalim Darian Terus menerus menyiksa dan membunuh Nabi Jerjiz Dengan cara yang berbeda-beda sebanyak 70 kali Jadi 70 kali Nabi Jerjiz wafat dibunuh oleh Raja Allah SWT 71 kali menghidupkan kembali Nabi Jerjiz Bahkan di satu kitab disebutkan bahwasannya Nabi Jerjiz dibunuh hingga 100 kali Pada akhirnya habislah akal Darian Entah mau dibunuh dengan metode apa lagi Biar Nabi Jerjiz ini mati dan tidak hidup lagi Darian dan pengawalnya sudah kewalahan Menghadapi mujizat Allah yang luar biasa Lantas karena tak berhasil Akhirnya Darian mencoba merayu Nabi Jerjiz Wahai Jerjiz Jika engkau mentaatiku Maka aku akan mentaatimu Begini saja Sumbahlah berhalaku sekali saja Maka setelah itu aku akan menyembah Tuhanmu Bagaimana menurutmu? Dengar tawaran dari Darian Nabi Jerjiz tak menjawab Beliau hanya diam saja Bahkan tak menganggu atau menggelengkan kepalanya Sampai-sampai ketika itu orang-orang yang menyaksikannya Menganggap bahwa Nabi Jerjiz setuju dengan penawaran Raja Darian tersebut Kemudian Raja Darian melanjutkan perkataannya Dia bilang Wahai Jerjiz Aku telah berkali-kali menyiksamu Dan pasti engkau sangat lelah Sekarang menginaplah engkau di istanaku ini Untuk menghilangkan keletihanmu Rupanya Darian mencoba berbuat baik kepada Nabi Jerjiz Dia pikir Nabi Jerjiz mau menerima tawaran tadi Akhirnya Nabi Jerjiz pun menginap di istana malam itu Selain untuk menghilangkan lelah Malam itu Nabi Jerjiz sekalian berpikir mencari cara untuk mengislamkan Raja Darian Ketika malam hari di istana Darian Nabi Jerjiz salat meminta penunjuk dari Allah SWT Kemudian beliau membaca kitab zabur sepanjang malam Lantunan suara indeh dari Nabi Jerjiz Rupanya didengar oleh istri sang raja Istri dari sang raja menangis dan tersentuh hatinya Kemudian secara diam-diam Istri Darian menyatakan masuk Islam di malam itu Pagi harinya dipanggillah Jerjiz ke hadapan Darian Raja Darian langsung memerintahkan Nabi Jerjiz untuk menyembah berhala Avalon Tapi saat itu Nabi Jerjiz dengan tegas menolaknya Raja Darian merasa seperti dipermainkan Darian pikir kemarin Nabi Jerjiz setuju dengan tawarannya Akhirnya Darian menjadi marah Dia pun menyuruh pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Jerjiz ke penjara Ketika itu penasehat kerajaan langsung memberi masukan kepada Darian Wahai Rajaku Janganlah engkau masukkan Jerjiz ke penjara Ditarkutkan di penjara nanti dia menghasut tahanan-tahanan lain Dan bisa berujung pada penyerangan kepada pihak kerajaan Darian mulai berfikir Benar Apa yang engkau katakan Wahai penasehatku Masukkan Jerjiz ke dalam penjara itu Sama saja dengan membuat masalah baru di kemudian hari Akhirnya diputuskanlah ketika itu Nabi Jerjiz di penjara di sebuah gubuk tua Tanpa diberi makan dan minum sama sekali Dan di gubuk tua tersebut Nabi Jerjiz di penjara bersama dengan seorang nenek tua pikun Dan seorang putranya yang buta, tuli dan bisu Sekian lama Nabi Jerjiz dikurung di gubuk itu Membuat dirinya sangat lapar Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cepat Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari utusannya ini Tiba-tiba tiang penopang gubuk tersebut berubah menjadi hijau Dan langsung mengeluarkan buah Akhirnya mereka bertiga pun makan buah dari pohon ini Sampai mereka semuanya kenyang Sang nenek yang melihat doa dari Nabi Jerjiz ini cepat diijabah Kemudian nenek ini memohon kepada Nabi Jerjiz Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya putranya yang bisu, tuli dan buta dari lahir ini Bisa disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sang Nabi pun mencoba memenuhi permintaan sang nenek Kemudian dia mulai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak lama dari itu tiba-tiba putra nenek itu sembuh Saat itu juga dia bisa mendengar, bicara dan melihat Dan karena keajaiban ini Si nenek dan putranya langsung masuk Islam saat itu juga Singkat cerita Nabi Jerjiz berkata kepada putranya nenek ini Beliau berkata Nak, pergilah ke tempat berhala Raja Darian Sampaikanlah pada berhala-berhala itu bahwasanya Jerjiz memanggil mereka Si anak ini langsung berangkat ke tempat 70 berhala-berhala Darian Setelah sampai, anak ini langsung menyampaikan pesan dari Nabi Jerjiz di depan berhala-berhala itu Atas izin Allah, patung-patung berhala tersebut mencabut diri dari tempatnya Dan mulai berjalan dengan menggunakan kepala mereka Diam-diam istri dari Raja Darian menyaksikan peristiwa itu Dia pun mengikuti dari jauh kemana tujuan patung-patung berhala itu pergi Setelah 70 patung berhala ini telah sampai di depan gubuk Nabi Jerjiz Nabi Jerjiz pun menghentakkan kakinya ke tanah Dan tiba-tiba saat itu tanah terbelah menjadi dua Ketujuh puluh berhala tersebut masuk ke dalamnya Tak berapa lama, tanah pun menutup kembali dan hilanglah sudah 70 berhala Raja yang dibanggakan itu Raja Darian yang mengetahui kejadian ini menjadi murka Dia langsung memanggil Nabi Jerjiz kehadapannya Kemudian Nabi Jerjiz pun datang menghadap Raja Darian Hal ini disaksikan oleh banyak dari penduduk kerajaan itu Belum sempat Darian berbicara Rupanya saat itu sang istri tampil ke depan Dia berkata kepada penduduk negerinya Istrinya berkata Wahai penduduk negeriku Sayangilah jiwa-jiwa kalian Dan segeralah kalian masuk Islam Karena sesungguhnya Jerjiz adalah seorang Nabi Yang Allah utus untuk kita Raja Darian menjadi tambah marah mendengar apa yang dikatakan istrinya tersebut Kemudian Darian berkata kepada istrinya itu Wahai istriku Sungguh aku telah 70 tahun lamanya melihat banyak sekali mujizat dan keajaiban Tapi aku tidak pernah masuk Islam Namun kenapa engkau masuk Islam Hanya karena melihat satu mujizat saja Istri dari Darian berkata dan menjawab Celakalah engkau wahai suamiku Yang demikian itu semata-mata karena keturjanaan dan kezalimanmu belaka Itulah kemalanganmu Sedangkan bagiku Ini adalah keberuntunganku Setelah istrinya mengatakan hal tersebut Kemudian Darian menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya tersebut dengan cara yang kejam Akhirnya Wafatlah sang istri raja pada saat itu Di akhir kisah pada suatu hari Nabi Jirijis berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Ya Rat Hamba sudah 70 tahun menanggung siksaan kaum kafir Dan hamba saat ini sudah tua dan kehilangan banyak tenaga Maka anugerahilah hamba mati syahid Tak lama dari Nabi Jirijis berdoa Beliau melihat nyala api turun dari langit kepada para pasukan kerajaan Bersamaan dengan itu orang-orang kafir itu mengangkat pedangnya kemudian membunuh Nabi Jirijis Di peristiwa itulah Nabi Jirijis diwafatkan Allah SWT dalam keadaan syahid Dan tidak dihidupkan lagi sesuai dengan doanya Tak lama setelah Nabi Jirijis mati syahid Dikisahkan Darian pun ketika itu mati ditelan api Jika kita melihat kepada tahun Nabi Jirijis ini hidup Berarti beliau diutus setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW Padahal banyak ulama juga yang berpendapat antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu Tidak ada Nabi yang diutus Kira-kira selama 500 tahunan setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW Lalu mengapa kisah ini ada di riwayat Imam At-Tabari Itu bukan berarti karena Imam At-Tabari tidak mengetahui kebatilan sebuah riwayat Bukan mula beliau tukang dongeng Melainkan memang begitulah metode Imam At-Tabari ini Beliau memobarkan seluruh riwayat di kitabnya Lalu menyerahkan kepada para pendengar ataupun para pembaca kitabnya Terkait kebenaran kisah itu Baik melalui disiplin ilmu hadis, akal sehat ataupun faktor lainnya Jika Jirijis adalah seorang Nabi Tentu kita akan imani Namun masalahnya beliau hidup diantara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW Sebuah masa jeda di mana peradaban sedang mengalami fase transisi melalui perang Wabah, bencana adalam dan kesyirikan yang kembali ramai Masa di mana tak ada Nabi diantara Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad SAW Jadi bagi kalian yang ingin percaya dengan kisah ini ya silahkan saja Tapi perlu diingat tidak ada Nabi antara Nabi Isa sampai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah Juga mudah-mudahan video tentang kisah Nabi yang dibenuh sebanyak 70 kali ini Memberi kita manfaat dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Khidir AS adalah Nabi yang ditunda kematiannya Karena beliau telah meminum air kehidupan Ketika itu Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi Dan Allah SWT mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rafa'il Untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu Karena ditemani oleh seorang malaikat Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya Salah satu pertanyaannya adalah tentang ibadah para malaikat di langit Wahai malaikat Rafa'il Ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit Tanya Raja Zulkarnain Para malaikat yang ada di langit Ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya Ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya Jawab malaikat Rafa'il Alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya Untuk beribadah kepada Allah SWT Kata Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafa'il waktu itu Wahai Raja Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan sumber air di bumi Namanya air kehidupan ataupun Ainul Hayat Artinya sumber air hidup Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguh Maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat Atau jika ia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan Kata malaikat Rafa'il Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu wahai malaikat Rafa'il Tanya Raja Zulkarnain kepada malaikat Rafa'il Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap Jawab malaikat Rafa'il Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafa'il Tentang air kehidupan itu Maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama Yang ada pada saat itu Sebelumnya Raja bertanya kepada para mereka ulama Tentang letak air kehidupan Tetapi mereka semua menjawab tidak tahu Wahai para alim ulama Taukah kalian dimanakah letak air kehidupan itu? Tanya Raja Kami tidak mengetahuinya wahai baginda Hanya Allah SWT yang maha mengetahui Jawab salah seorang ulama Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab Meski tidak sedetil mungkin Yaitu sedetil letaknya di mana ayin al-hayat itu Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam AS Bahwa beliau berkata Sesungguhnya Allah SWT meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap Kata ulama itu Dimanakah bumi yang gelap itu? Tanya Raja Yaitu di tempat terbitnya matahari Jawab orang alim yang ulama itu Kemudian Raja Zulkarnen Menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan Untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya Raja Kuda bertina yang masih perawan Jawab para sahabatnya Sesungguhnya Dan akhirnya Raja mengumpulkan seribu kuda bertina Yang masih perawan Dan ia memilih di antara 6.000 tenteranya Yang pandai Serta ahli dalam mencambu Di antara para tentera itu Ada Nabi Khidir AS Bahkan beliau menjabat sebagai perdana menteri Waktu itu Setelah dirasa semua cukup dan siap Maka berangkatlah Raja Zulkarnen dan Nabi Khidir AS Yang berjalan di depan pasukan Setelah sekian lama mencari Akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut Perjalanan ke tempat tujuan tersebut Memakan waktu 12 tahun lamanya Untuk sampai di bumi yang gelap itu Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari Melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap Raja Zulkarnen sudah tak sabar lagi Hendak masuk ke tempat gelap itu Namun salah seorang cendikiawan mencegahnya Para tentera berkata kepada Raja Wahai Baginda sesungguhnya Raja-Raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat ini Karena tempat yang gelap ini berbahaya Wahai Prejurit Kita harus memasukinya Tidak boleh tidak Sanggah Sang Raja Karena Raja bersikeras uh hendak masuk Maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya Diamlah dan tunggulah kalian disini selama 12 tahun Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu Maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun Maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian Ujar Sang Raja Setelah itu Raja mendekat dan bertanya kepada Malaikat Rufail Apabila kita melewati tempat gelap ini Apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa kelihatan Jawab Malaikat Rufail Akan tetapi Aku memberimu sebuah merjan Ataupun mutiara Jika mutiara itu engkau letakkan di atas bumi Maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras Dengan demikian Kawan-kawan kalian yang tersesat jalan Dapat kembali kepada kalian Jelas Malaikat Rufail yang lebih lanjut lagi Dan begitulah Akhirnya Raja Iskandul Durkarnain Masuk ke tempat yang gelap itu Selama 18 hari lamanya Tidak pernah melihat matahari dan bulan Tidak pernah melihat malam maupun siang Tidak pernah melihat burung dan binatang liar Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam Pada saat mereka berjalan Maka Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam Bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang Dan air kehidupan ini aku khususkan untukmu Setelah Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu itu Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya Berhentilah kalian di tempat masing-masing Dan jangan kalian meninggalkan di tempat kalian Sebelum aku datang kepada kalian Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menuju kanan jurang Hingga beliau menemukan air kehidupan itu Beliau turun dari kudanya Melepaskan pakaiannya Dan turun ke kolam air kehidupan tersebut Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut Dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu Sesudah mandi dan meminum air tersebut Beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandal Zulkarnain Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Khidir alaihissalam Dan begitulah ceritanya Kisah Nabi Khidir alaihissalam yang mencari air kehidupan Ini direwetkan oleh As-Saklabi dari Sirina Ali radiyallahu'an Dan begitulah sedikit kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang mendapat Ainul Hayat ataupun air kehidupan Dan mungkin saja kisah ini ada beberapa versi yang berbeda Namun tujuannya sama yaitu untuk menceritakan Kenapa Nabi Khidir alaihissalam masih bisa hidup sampai sekarang Namun jika kawan-kawan ada versi lainnya Ataupun ada berbeda cerita Mohon untuk ditulis di kolom komentar Karena admin sangat berharap dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini kita akan membahas kisah anak kesayangan Nabi Adam Alaihissalam yang akan menjadi Nabi yang kedua Dan simak video ini sampai selesai Ini adalah kisah tentang seorang Nabi kedua setelah Nabi Adam Alaihissalam yang jarang diceritakan Kita tidak menceritakan tentang kisah Nabi Idris Karena ternyata masa diantara Nabi Adam dan Nabi Idris Ada seorang Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala Beliau adalah anak kesayangan dari Nabi Adam alaihissalam Dan merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam Beliau adalah Nabi Sid alaihissalam Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk memperbanyak anak keturunannya Dengan cara menikahkan antara anak kembar yang satu dengan anak kembar yang lain Karena pada saat itu Nabi Adam dan istrinya yaitu Sitia Hawa Dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki empat puluh anak yang semuanya kembar laki-laki dan perempuan Ada riwayat yang mengatakan bahwasannya Anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan Sitia Hawa adalah Qabil Ada pula yang beranggapan anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan Sitia Hawa adalah Habil Ketika Nabi Adam baru memiliki empat anak kembar yaitu Qabil Dan kembarannya yang berjenis kelamin perempuan Dan Habil beserta kembarannya yang juga berjenis kelamin perempuan Jadi waktu itu Nabi Adam baru memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Adam Untuk menikahkan Silang diantara keempat anak beliau tersebut Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil Begitu juga dengan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil Tapi masalahnya adalah ketika itu Qabil tidak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil Karena kembarannya Qabil lebih cantik dibandingkan dengan kembarannya Habil Qabil memiliki keinginan dinikahkan dengan adik kembarnya Karena menurut Qabil adiknya lebih cantik Logikanya yaitu ada dua anak kembar yang lahir Laki-laki dan perempuan Kemudian mereka berdua dinikahkan ketika dewasa Nah Qabil mau yang seperti itu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya mereka dinikahkan Silang Di peristiwa inilah syaitan menggoda Qabil supaya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika itu syaitan dan iblis tidak sanggup dan telah putus asa untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa Makanya mereka menggoda anak keturunannya Nabi Adam yaitu Qabil Ketika itu syaitan berbisik kepada Qabil Hai Qabil jangan engkau terima syariat itu Karena engkau akan mendapatkan yang buruk rupa dan akan meninggalkan yang cantik rupa Dari hasutan inilah akhirnya Qabil menolak Ketika Nabi Adam AS mengetahui Qabil tidak mau mengikuti perintahnya Nabi Adam pun memberikan syarat kepada Qabil dan Habil Saat itu mereka berdua disuruh untuk berkurban oleh Nabi Adam Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia berhak mengambil pasangannya Akhirnya Qabil dan Habil pun mulai mencari sesuatu untuk dikurbankan Di dalam sebuah riwayat ketika itu Qabil berkurban dengan buah-buahan Sementara Habil berkurban dengan kambing yang sehat dan besar Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban berupa hewan ternak yang dibawakan oleh Habil Sementara itu kurban dari Qabil ditolak Selain itu juga Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban Habil dan menolak kurban dari Qabil Karena Habil berkurban dengan hati yang ikhlas Sementara Qabil berkurban didasari dengan rasa-rasa hasad Maka sesuai dengan berjanjian Karena Habil berhasil diterima kurbannya Maka dia berhak untuk menikahi kembarannya Qabil Tapi karena Qabil juga dari awal sudah hasad Kemudian setelah itu datang pulak iblis dengan memanas-manasi Qabil untuk membunuh Habil Dan supaya Qabil bisa menikahi kembarannya yang cantik itu Akhirnya pada suatu hari Qabil membunuh Habil Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia yang terjadi di atas muka bumi ini Yang dilakukan oleh putra dari Nabi Adam AS dan Siti Hawa Setelah Qabil membunuh Habil Qabil pun mengambil kembarannya dan berpisah dari pemukiman atau tempat tinggal ayahnya Yang ketika itu Nabi Adam dan anak-anaknya memilih untuk tinggal di sebuah pegunungan Qabil dan kembarannya pun pergi dari pegunungan itu Mereka turun gunung dan membuat sebuah tempat tinggal di suatu lembah yang lokasinya berada tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan kelompoknya Beberapa tahun setelahnya Qabil dan kembarannya pun memiliki keturunan Mereka beranak pinak di lembah tersebut Begitu juga dengan kelompok Nabi Adam yang berada di atas gunung Akhirnya pada saat itu muncullah dua perkampungan Yang satu Nabi Adam dan kelompoknya di atas gunung Sedangkan yang satu lagi Qabil dan anak-anaknya di kaki gunung Selama kematian Habil, Nabi Adam sangat sedih dan menyesal Karena Habil adalah anaknya yang paling soleh Yang pada saat itu Habil mewarisi akhlak dari Nabi Adam AS Bahkan selama setahun pasca terbunuhnya Habil Selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan sampai-sampai tidak bergaul dengan istrinya Yaitu Siti Hawa Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu Dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi Nabi Dan dari keturunannya akan kujadikan para Nabi hingga hari kiamat Tak hanya itu, Allah SWT pun memberikan isyarat Ataupun tanda-tanda mengenai lahirnya anak pengganti Habil ini Allah SWT berfirman Tanda-tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian Tidak kembar seperti biasanya Apabila anak itu telah lahir Maka namailah dia dengan Syid Pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki Yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya Maka Nabi Adam pun memberi nama anak itu dengan nama Syid Yang memiliki arti anugerah dari Allah SWT Menurut buku yang berjudul Akhlak para Nabi Nabi Syid ini lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil Yaitu sekitar 235 tahun setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun Nabi Syid diberikan Allah SWT memiliki kelebihan dari segi keilmuan Kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain Sedari kecil, Nabi Syid ini dididik oleh Nabi Adam betul-betul dengan didikan agama Karena Nabi Adam tahu bahwasannya Syid akan menjadi Nabi Makanya Syid dididik dengan sebaik mungkin oleh Nabi Adam Dan Nabi Adam sangat menyayangi Nabi Syid dibanding anak-anaknya yang lain Ternyata benar apa yang Allah SWT firmankan Semenjak Nabi Syid lahir, kesedihan Nabi Adam karena kematian Habil pun perlahan-lahan hilang Setelah Nabi Adam AS meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Nabi Syid Pada saat itu beliau diwasiatkan untuk memimpin kaumnya dan membimbing umat ini ke jalan yang benar Selama dipimpin oleh Nabi Syid, kota ini menjadi tenang dan tentram Tidak ada tindakan kejahatan yang terjadi di sana Tapi hal itu justru menjadi kebalikannya bagi Qabilah Qabil yang tinggal di lembah Di sana terjadi kerusakan moral yang sangat luar biasa Kemudian tindakan kejahatan di mana-mana Tak hanya itu pelacuran dan sek bebas juga terjadi di dalam Qabilah ini Karena untuk pertama kalinya sepanjang sejarah manusia Di kota Qabil inilah terjadi yang namanya Tabarruj Yaitu wanita-wanita yang bersolek dan menampilkan kecantikannya secara berlebihan Dengan cara yang dianggap tidak pantas Atau singkatnya berdandan secara berlebihan Dengan cara menampakkan auratnya Hal itu dikarenakan tidak ada Nabi yang diutus di sana Makanya tidak ada yang menasehati mereka Secara Qabil sendiri pun punya akhlak yang buruk Makanya rusaklah anak keturunan Qabil Hingga kota ini menjadi tidak nyaman untuk ditinggali Pada suatu hari Iblis melihat peluang lagi Untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam Ketika itu Iblis pun datang ke kota Qabil Dengan menyerupai bentuk manusia Di kota ini Iblis menyamar dengan bekerja sebagai pengurus kubun Milik salah seorang anak keturunan Qabil Dan dari sinilah Iblis mulai mengajarkan kepada orang-orang Tentang musik dan nyanyian-nyanyian yang tidak ada faedahnya Yang membuat mereka semakin lalai dan jauh dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Iblis pun menciptakan alat musik semacam suruling Untuk semakin memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ada salah satu hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya Suruling itu adalah suara syaitan Ketika banyak orang-orang di kota itu yang mengenal musik Mereka pun membuat semacam hari perayaan dengan dihiasi Dengan suara-suara nyanyian dan tiupan suruling sepanjang hari perayaan tersebut Dari kaum Qabil inilah terjadi musik pertama yang terjadi di alam semesta Ketika perayaan ini sedang berlangsung Suara musik mereka semakin waktu semakin keras Hingga suara musik dan nyanyian mereka terdengar sampai ke pegunungan Tempat tinggalnya Nabi SAW dan kaumnya Orang-orang kaum Nabi SAW yang mendengarnya merasa bising Dan mereka pun menjadi penasaran Karena sebelumnya mereka sama sekali tidak pernah mendengar suara-suara itu Akhirnya ada beberapa pemuda dari kaum Nabi SAW Yang turun dari pegunungan untuk mengecek Ada apa sebenarnya dan apa yang sedang terjadi di sana Sesampainya mereka di sana para pemuda ini pun mengintip-ngintip kegiatan yang sedang dilakukan oleh kaum Qabil Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas Perempuan dari Qabilah Qabil ini cantik-cantik Sedangkan laki-lakinya kurang tampan Sementara itu perempuan dari kaumnya Nabi SAW ini kurang cantik Tapi laki-lakinya tampan-tampan Makanya ketika para pemuda ini melihat wanita-wanita dari Qabilah Qabil Mereka pun takjub akan kecantikan yang dimiliki wanita-wanita anak keturunan Qabil ini Ditambah lagi mereka tidak menutup aura dan berdandan secara berlebihan Akhirnya pemuda-pemuda itu naik lagi ke atas gunung dan mengabarkan kepada pemuda-pemuda lain Bahwasannya di bawah sana ada sekelompok perempuan yang cantik-cantik Lalu secara berbondong-bondong Pemuda-pemuda kaum Nabi SAW ini pun turun dari tempat mereka Menuju bukit dimana kaum Qabil tengah mengadakan pesta atau perayaan Maka ketika itu para pemuda-pemuda kaum Nabi SAW ini terpesona Karena melihat begitu cantiknya perempuan di lembah Begitu juga dengan perempuan-perempuan kaum Qabil Mereka pun terpesona melihat ketampanan pemuda-pemuda yang tak pernah mereka lihat sebelumnya Mulailah ketika itu mereka saling menyukai dan saling berinteraksi antara kedua kaum ini Hingga berakhir dengan perzinahan Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta Jadi lengkap sudah syaitan dan iblis menghasut anak cucu Adam Untuk melakukan segala hal yang dilarang Allah SWT Mulai dari pembunuhan, tabarruj, musik dan sampai terjadinya perzinahan Iblis dan bala tenteranya betul-betul selangkah lebih maju dalam menghasut anak cucu Adam Supaya bisa menemani mereka di neraka kelak Seiring berjalannya waktu, banyaklah pemuda-pemuda dari kaum Nabi Syed yang terpengaruh dan ikut rusak Karena wanita-wanita dari kaum Qabil Nabi Syed pun berusaha mendakwahi mereka untuk kembali ke jalan yang benar Ketika itu ada beberapa yang taubat, tapi ada pula yang tetap tenggelam dalam maksiatnya Kemudian Nabi Syed teringat akan wasiat ayahnya, yaitu Nabi Adam AS Ketika itu Nabi Adam AS memberitahu kepada Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam Selain itu Nabi Syed juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam Nabi Adam juga memberikan seutas tali dari bahan sutra yang membuat gambaran tentang para Nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia Tali sutra tersebut diterunkan kepada Nabi Adam dari surga Dan diberikan kepada Nabi Syed AS untuk dilipat dan disimpan dalam sebuah kotak atau tabut Dan tabut itu harus selalu dikunci Kemudian Nabi Adam mencabut beberapa helai janggutnya dan meletakkan ke dalam tabut tersebut Dan sambil berkata Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting Rambut-rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu Dan apabila rambut-rambut tersebut memutih Maka ketahuilah bahwa ajal maut telah dekat Dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu Lalu Nabi Adam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Nabi Syed Serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diterunkan kepadanya Kemudian Nabi Adam berkata Wahai anakku, perangilah saudaramu kabil Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongmu untuk mengalahkannya Berdasarkan dari wasiat ayahnya yaitu Nabi Adam alaihi salam Nabi Syed pun mengumpulkan orang-orang dan kemudian terjadilah peperangan pertama sepanjang kehidupan manusia Perang antara kabilah Syed dan kabilah kabil Tentu saja dari peperangan tersebut dimenangkan oleh kabilah Syed Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan Setelah perang usahanya kabil menjadi tawanan kabilah Nabi Syed Kedua tangannya diikat dan kabil ditahan di tempat yang sangat panas Hingga akhirnya kabil meninggal dunia Seiring berjalannya waktu Nabi Syed pun meninggal dunia Dan dakwah diteruskan oleh puteranya Nabi Syed yang bernama Anushah bin Syed Saat Anushah meninggal maka diganti oleh Kina'an bin Anushah Saat Kina'an meninggal dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahlail Yang konon kata Imam Ibn Kasir Mahlail adalah raja yang menguasai tujuh iklim Dan dia adalah orang yang pertama kali menebang pohon Bahkan Mahlail ini adalah orang yang pertama kali membangun sebuah negeri Yang bernama Negeri Babil atau Negeri Babylonia Lalu ketika Mahlail meninggal maka digantikan Yarit bin Mahlail Dan di saat Yarit meninggal estafet dakwahnya diteruskan oleh anaknya yang menjadi Nabi Yang bernama Ahnuh Ahnuh ini dikenal sebagai Nabiullah Idris alaihi salam Dari Abu Zar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah s.w.t menurunkan 104 suhuf Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syed alaihi salam Hadis riwayat Ibn Hiban Dan jadi itulah sedikit kisah tentang Nabi Syed alaihi salam Yang menjadi Nabi kedua Demikianlah kisah ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang kisah Nabi-Nabi utusan Allah s.w.t Yang berda'wah pada suatu kaum Di dalam Al-Quran juga ada yang menyebutkan nama-nama Nabinya Dan disebut juga nama kaumnya Tapi ternyata ada salah satu ayat di Al-Quran yang hanya menyebutkan nama kaumnya saja Tapi tidak disebutkan siapa nama Nabi yang diutusnya Dan kaum itu adalah Ashabul Raj Ada beberapa hadis yang bercerita tentang kisah penduduk Raj ini Meskipun memang tidak ada riwayat hadis yang sahih Akan tetapi kisah ini ada di banyak riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah s.w.t Dan juga ada beberapa kisahnya yang berasal dari peneliti sejarah muslim Dan untuk video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Han Zolah dan kaum Ashabul Raj Sahabat Fakur Fiddin yang dimuliakan Allah s.w.t Nabi Han Zolah ini hidup sezaman dengan Raja Zulkarnain dan Nabi Allah Khidir alaihi salam Artinya beliau ini hidup sekitar abad kelima sebelum Masihi Itu berarti 500 tahun sebelum Nabi Isa diutus Nabi Han Zolah merupakan keturunan dari Yahuda Yang berarti beliau Nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel Selesilahnya adalah Han Zolah bin Safwan bin Al-Harith bin Al-Kahhtan Nabi Han Zolah ini diutus kepada suatu kaum yang bernama Penduduk Arash Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Ashabul Arash Ashabul Arash ini adalah orang-orang yang tersisa dari kaum samudnya Nabi Saleh Ketika itu Allah s.w.t membinasakan kaum samud ini dengan suara teriakan malaikat Jibril Yang mengakibatkan seluruh penduduk kaum samud ini mati Ternyata ada beberapa orang dari kaum samud ini yang selamat dari mala petaka itu Kemudian sisa-sisa orang kaum samud ini beranak pinak Hingga membentuk peradaban baru yang dinamakan dengan Ashabul Arash Ashab atau Ashabul yang berarti penduduk atau penghuni Dan Arash memiliki arti sumur lama Ada juga yang mengartikan Arash sebagai telaga yang sudah kering airnya Tentang kisah Nabi Han Zolah dan kaum Arash ini terbagi menjadi dua cerita besar Yang pertama kisah tentang Nabi Han Zolah dengan seekor burung raksasa Dan cerita yang kedua adalah tentang kisah Ashabul Arash yang menyembah pohon keramat Yang pertama kita akan mengisahkan tentang Nabi Han Zolah dan burung angka terlebih dahulu Kisah ini diceritakan oleh Imam Abu Al-Hasan Atau yang lebih dikenal dengan julukan Imam Al-Kisai Penduduk Arash ini tinggal di wilayah Hadramaut, Yaman Di kota ini terdapat pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur Di kampung ini ada sebuah gunung yang bernama dengan Gunung Falaj Gunung Falaj adalah rumah bagi sebahagian besar jenis burung-burung Artinya di Gunung Falaj ini ada banyak sekali jenis burung yang membuat sarang mereka di sana Dan ada satu jenis burung yang cukup menarik perhatian di sana Burung ini bernama Burung Angkor Kata Angkor memiliki arti berleher panjang Ciri-ciri burung ini adalah memiliki ukuran yang sangat besar Tak ada yang tahu pasti berapa meter ukuran burung ini Tapi dikisahkan apabila burung ini terbang Sayap-sayapnya mampu menutupi matahari seperti awan Jadi kalau burung ini sedang terbang di atas kita Situasi di sekitar menjadi gelap karena sayap besar dari burung ini mampu menutupi sinar matahari Dan burung Angkor ini punya leher yang panjang seperti leher unta Dan uniknya lagi burung ini juga punya empat buah sayap Yang dua sayap berukuran besar dan duanya lagi berukuran kecil Burung Angkor ini menjadi hewan mitologi dalam Islam dan masih misterius tentang keberadaannya Burung Angkor ini adalah hewan pemakan daging Dia biasa memakan bangkai sapi, kambing, gajah, dan hewan-hewan besar lainnya Cengkraman kakinya mampu mengangkat seekor gajah yang memiliki bobot sekitar 4 ton ke atas gunung Falaj Demi memberi makan anak-anaknya Di puncak gunung itu keberadaan burung ini tidaklah mengganggu penduduk dari Ashabul Ros Karena dia hanya makan bangkai hewan saja Tapi entah apa yang terjadi Pada suatu hari tiba-tiba burung ini memangsa anak-anak kecil dari kaum Ros ini Jadi ketika itu mulailah penduduk kaum Ros ini menjadi takut dengan burung ini Mereka menjaga anak-anak untuk tidak bermain di luar rumah Supaya tidak dimangsa burung ini Akhirnya karena setiap hari penduduk Ros ini dihantui ketakutan dari burung Angkor Pemangsa anak-anak ini Kaum ini pun pergi menemui Nabi Han Zalah Mereka berkata Wahai Nabi Allah Setiap hari kami gelisah karena dihantui ketakutan dari seekor burung raksasa Yang memangsa anak-anak kami Nabi Han Zalah berkata Lalu kalian ingin aku menangkap burung itu Kemudian penduduk Ros ini berkata Bisakah engkau berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung itu Mendengar permintaan dari kaumnya Nabi Han Zalah pun mencoba menolongnya Tetapi dengan sebuah syarat Nabi Han Zalah berkata Baiklah aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memusnahkan burung itu atas izinnya Tetapi jika burung itu telah musnah Berjanjilah kalian kepada aku Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meninggalkan sesembahan berhala-berhala kalian Dan bertakwalah kepada Allah wahai kalian Dan takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kaum Ros ini pun berjanji Pada saat itu untuk meninggalkan berhala sesembahan mereka Jika burung angkau ini musnah Nabi Han Zalah pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah matikanlah binatang tersebut Dan putuskanlah keturunannya Dan tak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengijabah Doa utusannya ini Tiba-tiba burung angkau ini terbakar Diikuti dengan seluruh anak-anaknya Hingga burung itu pun mati Dan langsung punah saat itu juga Kaum Ros pun yang menyaksikan kejadian itu Menjadi senang Dan tidak lagi dihantui rasa takut Akan burung raksasa tersebut Dan sesuai dengan janjinya kepada Nabi Han Zalah Kaum Ros saat itu mulai menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan Sekarang kita akan menceritakan bahagian keduanya Kisah kedua yang akan diceritakan kali ini Ada khilaf dari para ulama Apakah kejadiannya setelah peristiwa burung angkau Ataukah sebelumnya Tapi pada intinya Kita akan menceritakan secara berurutan saja Agar lebih mudah dipahami Dan lebih mudah mengambil ibrahnya Dari kisah kali ini Setelah kira-kira setahun atau dua tahun Kaum Ros ini menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka Mereka pun mulai kembali lagi mencari berhala baru Kaum ini akan menyembah patung-patung Dan api atau matahari Dan saat itu mereka punya berhala baru Berhala mereka ini adalah subah pohon besar tua Yang ada di perkampungan mereka Pohon ini bernama pohon sanaubar Atau dalam bahasa lain syahdira Yang memiliki arti raja pohon Pohon ini sejenis dengan pohon pinus Yang di bawah pohon ini terdapat seperti mata air yang memancar Seolah-olah itu dihasilkan dari pohon ini Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanaubar Yang terdapat mata air yang mengalir itu Adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi Alasan kenapa mereka menyembah pohon ini Adalah karena yang menanam pohon sanaubar ini Bukan orang sembarangan Yang menanamnya adalah Yafiz bin Nuh Yang merupakan salah satu dari tiga anak Nabi Nuh Alayhi Salam Dikisahkan pohon sanaubar ini ditanamnya Fiz ketika mereka turun dari kapal Atau Bahtera Nabi Nuh Alayhi Salam Pasca Banjir Bandang Yang membinasakan seluruh kehidupan Selain itu kaum moros juga memberikan larangan-larangan Terkait pohon yang dikeramatkan ini Dikernakan ada aliran air seperti sungai kecil Yang terlihat seperti bermuara dari pohon besar ini Ketika itu diadakanlah larangan bahwasannya Penduduk beserta hewan ternak dilarang minum Atau mengambil air dari sungai itu Jika ketahuan ada yang melakukannya Maka hukumannya harus dibunuh Karena kaum moros ini meyakini Bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat Atau yang memiliki arti kehidupan ketuhanan Sehingga diberikan larangan kepada siapapun Untuk tidak mengganggu dan mengambil manfaat dari pohon keramat itu Sebulan sekali kaum moros ini membuat semacam hari besar Atau perayaan mereka Jadi pada hari itu mereka keluar menuju pohon ini Dengan membawa hewan-hewan yang telah disembelih Dan membakarnya di depan pohon sanobar itu Kemudian ketika asap bakaran itu sudah membumbung tinggi ke langit Mereka mulai bersujud kepada pohon itu Lalu mereka menangis dan membuat permohonan-permohonan Hingga pohon ini pun mengeluarkan suara yang menjawab langsung doa-doa dari kaum ini Padahal mereka sebenarnya tak sadar sedang dibohongi oleh syaitan Karena hakikatnya suara yang mereka dengar itu Bukalah berasal dari pohon besar ini Melainkan setanlah yang berbicara kepada mereka Dari balik pohon sanobar ini Pohon besar sanobar ini disembah oleh kaum ros Yang terbagi menjadi dua belas desa Desa itu bernama Oban, Ozan, Bahman, Isfan, Parwadin, Ordi, Basit, Hordat, Murdad, Tir, dan Syahrir Nama-nama desa kaum ros ini Yang kemudian dijadikan nama-nama bulan Dalam sistem penanggalan bangsa Ajami Atau bangsa Persia Nah karena kedua belas desa ini sering berkumpul di bawah pohon besar sanobar itu Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menanam pohon sanobar dengan jenis yang sama di desa mereka masing-masing Akhirnya masing-masing desa bisa menyembah pohon mereka masing-masing Lalu Nabi Han Salah yang melihat kaumnya telah murtad lagi Beliau pun pergi mendatangi mereka Dan mengingatkan tentang janji mereka dan mendakwahi mereka semua Untuk kembali menyembah Allah sebagai Tuhan pencipta segalanya Tetapi ketika itu kaum ros ini tidak mau mendengar peringatan dari Nabi mereka Dan bahkan mereka menganggap keberadaan Nabi Han Salah di tengah-tengah mereka Hanya bersifat mengganggu kekusukan mereka dalam menyembah pohon sanobar itu Akhirnya karena mengetahui kaumnya tak mau mendengar seruan yang disampaikan Nabi Han Salah Pada suatu hari Nabi Han Salah berdoa kepada Allah Untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh kaumnya tersebut Allah SWT pun dengan cepat mengabulkan doa dari Nabi Han Salah Hingga pada suatu hari perlahan-lahan semua pohon sanobar mulai layu daunnya Dan lambat laun seluruh pohon-pohon tersebut pun mati Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah meliakan Ketika mengetahui pohon berhala yang mereka sembah mati Orang-orang kaum ros ini mulai menjadi marah Mereka berkata ini pasti ulah dari Han Salah Dia pasti mendoakan supaya pohon ini mati Lalu beberapa orang kaum mulai bermusyawarah Mereka menyusun rencana pembunuhan kepada Nabi Han Salah Tetapi yang mereka inginkan adalah Nabi Han Salah mati dengan cara perlahan Artinya mereka ketika itu tidak ingin langsung membunuh Nabi Han Salah Mereka mau Nabi Han Salah ini mati dalam keadaan tersiksa Dikarenakan arti dari ros adalah sumur lama Makanya di daerah tersebut ada banyak sumur-sumur yang telah kering Mereka pun berniat memasukkan Nabi Han Salah ke dalam sumur-sumur kering tersebut Maka pada suatu hari ditangkaplah Nabi Han Salah oleh orang-orang ini Kemudian beliau diseret dan dimasukkan ke dalam salah satu sumur kering Kemudian di atas sumur tersebut ditutup dengan sebuah batu besar Dan hanya menyisakan sedikit lubang saja Sebagai udara dan pencahayaan di siang harinya Orang-orang dari kaum ros berharap supaya Nabi Han Salah ini mati kelaparan di bawah sana Tetapi ternyata Allah SWT memberikan pertolongannya di waktu yang tepat Sekian banyak penduduk ros yang didakwahi Nabi Han Salah Ternyata hanya ada satu orang saja yang menerima dakwahnya Dia adalah seorang laki-laki yang berasal dari kalangan budak berkulit hitam Ketika Nabi Han Salah diseret dan dimasukkan ke dalam sumur Rupanya dari kejauhan budak hitam ini secara diam-diam menyaksikannya Mengetahui bahwa Nabi nya dimasukkan ke dalam sumur Budak ini pun berinisiatif untuk memberi makan setiap hari Supaya Nabi nya itu tetap hidup di bawah tanah Jadi karena budak hitam ini miskin dan tak punya uang Untuk membeli makanan yang diberikan kepada Nabi Han Salah Maka budak ini pun menceri kayu bakar di hutan dan dijualnya di pasar Kemudian setelah dia mendapatkan uang dia pun membelikan makanan lalu membawanya kepada Nabi Han Salah di lubang itu Hal ini terus ia lakukan sampai setiap hari agar Nabi nya ini tidak mati kelaparan Sekian lama dia melakukan hal seperti itu hingga pada suatu hari ketika budak ini hendak menceri kayu bakar di hutan Dia pun merasa kelilahan dan dia ingin tidur sebentar Maka budak ini berbaring dan mulailah ia tertidur Di dalam sebuah riwayat Allah SWT membuat budak hitam ini tertidur selama 14 tahun lamanya Ketika budak ini terbangun dari tidurnya dia merasa ketika itu dia hanya tidur setengah hari saja Kemudian dia meneruskan mencari kayu bakar Maka kemudian dia ke pasar dijual lah kayu bakar itu dan dibelikan makanan seperti biasanya Makanan itu langsung dia antar ke dalam sumur Nabi Han Salah Ketika sudah mau sampai sumur budak ini bingung karena ternyata sumur tempat Nabi Han Salah dikurung tidak ada Dan kondisi daerah sekitar situ semuanya sudah berubah Nah untuk kisah akhir dari Ashabullah Ras ini terdapat dua pendapat Yang pertama ketika si budak ini tertidur selama 14 tahun Saat itu kaum ini sedang mengadakan ritual di pohon keraman itu Lalu mereka pun tiba-tiba semuanya terdiam dan ramai-ramai melihat ke arah langit Karena saat itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap Saat itu pula keluar lahar panas dari dalam tanah Kemudian di langit pun tiba-tiba ada banyak sekali bola-bola api yang menghantam seluruh orang-orang di kaum ini Allah SWT azab mereka dengan azab yang luar biasa ketika mereka mendustakan Nabi nya Akhirnya kemudian tak ada lagi yang tersisa kecuali Allah SWT binasakan Dan yang selamat adalah budak yang tertidur di hutan tadi Satu-satunya pengikut dari Nabi ini Dan dalam kisah yang kedua Ketika si budak ini tertidur dan ketika kaum ini akan ditimpa azab Maka kemudian kaum ini sadar bahwasannya Nabi yang mereka masukkan ke dalam sumur itu benar Lalu mereka buru-buru angkat Nabi itu Untuk kemudian beriman kepada Nabi dan mendauhidkan Allah SWT Azab Allah SWT pun tidak jadi ditimpakan kepada kaum ini Hingga semuanya beriman pada saat itu Sahabat Tafakur Fitdin yang Allah muliakan Kisah Azab Allah SWT ini tidak memiliki riwayat yang jelas Makanya kenapa bisa ada dua versi yang berbeda Dikarenakan kisah ini berasal dari para ahli sejarah Yang berusaha menyatukan antara potongan kisah satu dengan kisah lainnya Makanya dirangkumlah dan dijadikan sebuah kisah ataupun sebuah cerita Jadi itulah sedikit kisah tentang Nabi Hanzalah dan Ashabullah Rush Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah Dan yang salah dan keliru Itu datangnya dari saya pribadi Sebagai manusia biasa Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebuchadnezzar Adalah sebuah salah satu mujizat yang senantiasa diberikan Allah kepada utusannya Diriwayatkan Jauh setelah Nabi Musa AS wafat Ada seorang Nabi pada masa ban Israel yang dipanggil Nabi Daniel Perkara Nabi Daniel bermula ketika Raja Babylonia Atau sekarang dikenal dengan Irak Raja Nebuchadnezzar Membutuhkan seorang penafsir mimpi Sang Raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa Yang setiap bahagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda Kepalanya terbuat dari emas Dada dan lengannya dari perak Perutnya terbuat dari tembaga Pahanya dari besi Dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut Hingga semuanya hancur Luluh dan menjadi sebuah gunung Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut Hingga kemudian Sang Raja dipertemukan dengan Sang Nabi Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut Yang bermakna patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti Emas mewakili Babylonia yang kemudian akan hancur Diganti kerajaan Persia yang diawakili dengan perak Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga Lalu Romawi dengan besi Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan Raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasehatnya Namun bukan hal baik yang didapat Jabatan tersebut justru melahirkan petaka Para pejabat kerajaan merasa iri hati dengan terus memfitnah Sehingga mereka pun mempengaruhi Raja agar membenci Nabi Daniel Terhadap fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Daniel telah mencila Raja Fitnah lain menguak ibadah Nabi Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan Raja Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan Sang Raja pun kemudian membenci Nabi Daniel Raja kemudian memerintahkan pengawal Membuat lubang dan memasukkan dua ekor singa di dalamnya Setelah itu Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa Dua ekor singa itu telah siap menerkam Tetapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan kepada Allah SWT Ajaibnya singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang Nabi Saat Nabi Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka Singa-singa itu justru menjilat Nabi Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh Sungguh tak masuk akal kecuali memang karena kekuasaan Allah Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh Beberapa hari digurung di kandang singa Nabi Daniel tetap selamat Ia hidup bersama dengan para singa Hingga kemudian rasa lapar dirasakan oleh sang Nabi Allah pun kemudian memberi pertolongan Allah mewahayukan kepada seorang Nabi lain yang berada di Syam Atau kini dikenal dengan Suriah, Yordania, dan Palestina Yakni Nabi Aramia atau Yeremia Untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel Namun Nabi Aramia kebingungan Ya Tuhan, saya sekarang berada di Yerusalem Sementara Nabi Daniel ada di Babel Ujarnya Kemudian Allah pun mewahayukan Lakukan apa yang saya perintahkan Dan saya akan mengirim sesuatu yang akan membuatmu ke sana Firman Allah kepada Nabi-Nya itu Maka Nabi Aramia pun segera menyiapkan makanan Nyata Allah mengirim sesuatu yang kemudian mengantarkan Aramia menuju Babel Saat itu telah tiba di ambang lubang Nabi Daniel pun terkejut Siapa ini? Nabi Daniel bertanya Aku Aramia Jawab Nabi Aramia Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemui-mu Jawab Nabi Aramia Apakah dia menyebut nama aku? Ya Jawab Nabi Aramia Nabi Daniel berkata Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang paling mengingatnya Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertakwa kepadanya Niscaya dia akan memberi kecukupan padanya Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya Niscaya tidak akan dia pasrahkan urusannya pada yang lain Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan Dan membalas keburukan dengan ampunan Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah Segala puji bagi Allah Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amal-amal kami Segala puji bagi Allah Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel Secara etimologi nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani Daniel yang bermakna Allah adalah Hakimku Nabi Daniel adalah pemilik kitab Daniel Yaitu salah satu kitab perjanjian lama Secara nasab Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihi salam Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum masehi hingga 538 sebelum masehi Dalam tradisi Yunani dan Kristen Namanya diabadikan dalam kitab Daniel di kial kitab Ibrani dan Injil Namun dalam Islam sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias Tidak dimasukkan di dalam 25 nabi yang wajib diketahui Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi yang diutus Allah Mencapai 124 ribu orang Sementara itu jumlah rasul sebanyak 313 orang Kendeti tidak dikisahkan di dalam Al-Quran Namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan di dalam sejarah Islam Khususnya pada masa penaklukan Iskandarian Pada masa Khalifah Umar bin Khattab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami telah mengutus rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka dahulu Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164 Makam Nabi Daniel Sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel Terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan dua kubah pada dasar yang dihias Di sampingnya terdapat tiga buah menara Yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol Masjid itu sekitar 400 meter persegi Dan di situ ada empat buah makam Yang konon merupakan makam Daniel Hana, Uzair, dan Mikail Sebuah makam lain di Iran juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel Selain itu, masyarakat Mesir juga meyakini bahwa Makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria, Mesir Menurut ahli sejarah Islam Kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab Kala itu ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amar bin Aish Pada tahun 641 Masihi Amar dan para tentera melihat ada sebuah yang tersembunyi di kunci dengan tembok besi Kemudian mereka membukanya Dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutupi dengan marmer berwarna hijau Yang kemudian ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya Ketika dibuka ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas Dan memiliki badan yang sangat besar Kejadian itu pun dilaporkan kepada Khalifah Umar Dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Talib Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel Umar bin Khattab segera memerintahkan Amar bin Aish untuk mengkafani kembali jenazah tadi Dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang Amar bin Aish lalu membuatkan kuburan lagi di kota Iskandaria Yang saat itu diatasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel Dalam versi cerita ulama Nabi Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu Pada permata cincin agar ia tidak lupa akan nikmat Allah atasnya Derewatkan oleh Ibnu Abu Zunia dengan sanat yang khasan Sampai kini banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel Sedikitnya ada enam lokasi yang mengaku memiliki makamnya Tetapi hanya Allah SWT yang tahu kebenarannya Dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Persi Sang Raja yang dekat dengan Nabi Daniel bernama Dairus karena mendapat tekanan dari pejabatnya Dairus terpaksa memasukkan Nabi Daniel Nasihat kesayangannya itu ke dalam lubang singa Tapi Raja Dairus terus gelisah dan terus menengok kondisi sang Nabi Kisah Nabi Daniel tertapat di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani Yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramiyah Dalam kitab sanat milik umat Yahudi Serta dalam perjanjian lama milik Nasrani Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel Hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut Mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan kabar Nabi Daniel Dikabarkan oleh Ibnu Kasir Dalam kitab story of the prophet karya Ibnu Kasir Untuk mengetahui detailnya Di dalam kitab suci Yahudi Al-Quran Allah SWT menjelaskan bahwa Ada sebahagian para Nabi yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran Dan sebahagian lagi tidak diceritakan di dalam Al-Quran Contohnya seperti Nabi Daniel Nabi Daniel bukanlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui Yang termasuk dalam 25 Nabi yang patut kita ketahui Tetapi kisahnya patut kita jadikan suri tauladan Nabi Daniel adalah seorang Nabi keturunan Bani Israel Secara garis keturunan Nabi Daniel adalah cucu dari Nabi Daun AS Kisahnya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran Tetapi namanya dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandaria Di masa Khalifah Umar bin Khattab Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel Dari kerajaan Yahuda di Babylonia Ia hidup pada masa Raja Nebuket Nezar Seorang Raja Babylonia yang sangat kejam Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel yang hidup Melainkan mengalami nasib dibunuh oleh sang Raja tersebut Anak-anak dipisahkan dari kedua orang tuanya Lalu anak-anak yang pintar atau yang cerdas Dilatih untuk mengabdi kepada Raja tersebut Nabi Daniel gugur syahid dalam perjuangan jihadnya Melawan bangsa Tartar di daerah Hurmuzan Dan makam Nabi Daniel ditemukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab Dan makam kuburannya Nabi Daniel itu disembunyikan Untuk menghindari kemesyrikan Karena takut disembah atau dikultuskan oleh orang-orang Islam lainnya Demikianlah kisah Nabi Daniel Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kitab hadis Ibnu Qasir Menyebutkan bahwa ada kurang lebih 124.000 Nabi Dan 313 Rasul yang diutus Allah SWT Dan hampir sebahagian besar Nabi diutus kepada kaum Bani Israel Dan di kisah kali ini kita akan menceritakan Seorang Nabi dari kaum Bani Israel Yang pada akhirnya ia dianggap sebagai anak Tuhan Bagaimana kisah dan ceritanya Dan bagaimanakah kisah hidup dari Nabi Allah satu ini Kisah kali ini ternukil dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat ke-259 Namun disana tidak disebutkan siapa nama Nabinya Al-Quran hanya menceritakan kisahnya saja Namun para ahli sejarah berusaha menceritakan siapa nama Nabi ini Setelah dilakukan penelitian oleh para ahli sejarah Namanya adalah Nabiullah Uzair AS Nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel Ada khilaf dari para ulama yang mengatakan bahwa Uzair bukanlah Nabi Melainkan orang soleh dari kalangan Bani Israel Namun ada juga ulama yang berpendapat lain Bahwasanya Uzair adalah seorang Nabi Yang diutus kepada kaum Bani Israel Dan Nabi Allah Uzair ini hidup di zaman Antara Nabi Sulaiman dan Nabi Isa al-Hissalam Dan di kesempatan kali ini Kita akan mengisahkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Membuat Uzair tidur selama satu abad Kisah ini berlatar belakang di kota Palestina Pada masa itu kota Palestina sedang mengalami serangan besar-besaran Oleh seorang raja zalim Yang bernama Nebuchadnezzar Ataupun Bukhtunnasar Bukhtunnasar adalah seorang raja dari kekaisaran Babylonia Peristiwa penyerangan ini terjadi kira-kira tahun 589 sebelum masehi Ketika itu kota Palestina hancur lebur Akibat penyerangan raja Bukhtunnasar ini Dengan membawa ratusan ribu pasukannya Bahkan ketika itu kota ini nyaris rata dengan tanah Dan Haikal Sulaiman pun ikut hancur ketika itu Dan parahnya lagi kitab suci Taurat Hilang akibat peristiwa penghancuran besar-besaran ini terjadi Beberapa saat setelahnya Kaum Bani Israel dilanda kepanikan Karena tak ada seorang pun yang benar-benar menghafal isi dari Taurat Ketika itu ada seorang Nabi yang bernama Uzair Nabi Uzair ini menyimpan satu-satunya Taurat terakhir Ia menyimpan Taurat itu dan dipendam di suatu tempat Yang hanya ia saja yang tahu di mana lokasinya Pada suatu hari Nabi Allah Uzair dikesahkan hendak pergi keluar rumah bersama khimarnya Khimar artinya adalah keledai Sebelum ia keluar dari rumah Ia bawakan bekal makanan berupa buah tin Buah anggur dan beberapa becana air Maka berangkatlah Uzair ini dengan menaiki keledainya Di sepanjang jalan ia melihat pemandangan kota Palestina yang hancur lebur Dan tibalah Nabi Allah Uzair ini di suatu tempat Ia merasa lelah dan hendak beristirahat sejenak Kemudian beliau mengikatkan tali kekangan keledainya Tak jauh dari situ Lalu Nabi Uzair memakan sebahagian buah tin Dan memeras anggur untuk diminum airnya Sambil melihat kehancuran kota Palestina Nabi Allah Uzair berkata Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kembali negeri ini Setelah hancur lebur seperti ini Tentunya kata-kata ini bukanlah merujuk pada ketidakyakinan Uzair Akan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun maknanya adalah Kira-kira butuh waktu berapa lama Kota yang sudah hancur lebur ini Bisa kembali indah dan ramai seperti dulu lagi Setelah sebahagian beliau memakan bekal makanannya Ia berencana untuk beristirahat atau tidur sebentar Ketika itu waktu menunjukkan siang hari atau zuhur Uzair mulai membandingkan badannya Dan perlahan ia pun tertidur Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat Nabi Uzair tidur selama 100 tahun lamanya Ada para ulama berpendapat mengatakan bahwasannya Di peristiwa ini Nabi Allah Uzair diangkat aruhnya Dan dikembalikan lagi ke jasadnya setelah 100 tahun Berbeda dengan kisah Ashabul Kahfi Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuat mereka tidur selama 39 tahun Ashabul Kahfi Allah membuatnya tidur Namun Nabi Allah Uzair Malah Allah wafatkan Lalu dihidupkan kembali setelah 100 tahun Untuk membuktikan kepada kaum bena Israel Bahwasannya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di atas segala makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa mematikan yang hidup Dan bisa menghidupkan yang mati Semua mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Singkat cerita Ketika 100 tahun berlalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan lagi Nabi Uzair Di waktu petang Seolah-olah ia hanya baru saja terbangun dari tidurnya Lantas ketika itu Nabi Uzair pun membuka matanya Uzair melihat anggur dan buah tin di sebelahnya Masih ada dan terlihat utuh Di peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata Kepada Uzair Berapa lama engkau tertidur? Nabi Uzair menjawab Mungkin setengah hari Atau satu hari saja Karena memang beliau mulai tidur Di waktu zuhur Dan terbangun di waktu petang menjelang sore Rasanya mungkin hanya seperti itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab Tidak Engkau telah tidur selama 100 tahun Nabi Uzair kaget mendengar hal ini Ia melihat ke arah bekal makanannya Yaitu buah tin dan perasan anggur yang keduanya masih utuh Sama seperti sebelum ia tertidur Namun ketika ia melihat keledainya Rupanya keledainya sudah menjadi tulang belulang Ya wajar saja Karena sudah 100 tahun berlalu Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala kebesarannya Menyusun tulang belulang keledainya itu Hingga menyerupai bentuk semula Kemudian dibalut dengan daging dan kulit Dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiupkan kembali ruh dari keledai Uzair ini Lantas terkejutlah Nabi Allah Uzair melihatnya Keledai yang sudah 100 tahun mati Bisa dengan mudahnya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika keledai Nabi Uzair dihidupkan kembali Keledainya meringki ketakutan Dia berfikir telah datang padanya hari kiamat Di peristiwa ini Allah menjaga jasad Uzair dari penuaan Ketika dulu ia berangkat dari rumahnya ke tempat ini Usianya menginjak 40 tahun Dan sekarang Usian Nabi Uzair 140 tahun Namun sama sekali kulitnya, rambutnya, bahkan postur badannya Menunjukkan bahwasannya ia sudah tua Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dia dari penuaan Ketika diwafatkan selama 100 tahun Akhirnya pulanglah Uzair ke rumahnya Dimana ia tinggal dulu Ia berjalan menyusuri kota Palestina bersama keledainya Ia melihat kota ini sudah kembali seperti dulu Dan sudah ramai orang-orangnya Ya, maklum saja Karena sudah 100 tahun berlalu Kota ini pun sudah mulai dibangun dalam jangka waktu tersebut Singkat cerita Sampailah Nabi Uzair di rumahnya Di alamat yang sama ketika ia pergi 100 tahun lalu Ia melihat rumahnya yang sekarang sudah sedikit berbeda dengan rumahnya Yang ia tinggalkan dulu Nabi Allah Uzair melihat di depan rumahnya ada seorang wanita tua yang sedang duduk Beliau melihat mata dari wanita tua ini sudah sedikit buta Dan sudah sangat rabun penglihatannya Lalu Nabi Uzair bertanya kepada wanita tua ini Wahai nenek dimanakah rumah Uzair Mendengar pertanyaan ini wanita tua itu pun sedikit heran dan dia menjawab Kenapa engkau bertanya tentang rumahnya Uzair Uzair sudah tidak ada sudah pergi dan tidak pulang sejak 100 tahun yang lalu Orang-orang menyangka bahwa ia telah wafat dan ini adalah rumahnya Nabi Allah Uzair berkata kepada wanita tua ini Akulah Uzair yang telah pergi dari 100 tahun yang lalu Terkejutlah wanita tua ini dan dia berkata Mana mungkin engkau Uzair Uzair adalah laki-laki soleh Engkau terlihat masih muda Tidak mungkin bahwa engkau adalah Uzair Rupanya wanita tua ini adalah pembantunya yang dahulu Jadi ketika 100 tahun yang lalu Nabi Allah Uzair meninggalkan rumah ketika beliau berusia 40 tahun Dan di rumah ini ia meninggalkan pembantu dan puterannya Dulu ketika ditinggal pembantunya dan anaknya ini berusia 20 tahun Berarti wanita tua ini sekarang usianya 120 tahun Dan Nabi Uzair saat ini berusia 140 tahun Lalu si wanita tua ini berkata lagi Setahu saya Uzair adalah orang yang soleh Dia adalah seorang Nabi utusan Allah SWT Dan Uzair mampu menyembuhkan penyakit apapun atas izin Allah SWT Kalau engkau adalah Uzair berdoalah kepada Allah Memohon padanya sembuhkanlah kedua mataku ini Untuk meyakinkan bahwasannya dirinya adalah Uzair yang pergi 100 tahun yang lalu Maka Nabi Uzair berdoa kepada Allah meminta kesembuhan pada mata wanita tua ini Dan seketika sembuhlah wanita tua ini Tiba-tiba ia bisa melihat jelas dan di depan wanita tua ini Ia melihat sesuatu pria yang berdiri di hadapannya ini Dan betul-betul wanita tua ini ingat bahwa inilah Uzair yang telah hilang 100 tahun yang lalu Wanita tua ini takjub luar biasa Tak sedikitpun Uzair berubah tua fisiknya Walaupun Uzair sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dirinya Wanita tua ini membawa Nabi Uzair masuk ke dalam rumah Ketika mereka masuk Di dalam rumah ada seorang pria yang sangat tua Umurnya persis sama dengan wanita tua pembantunya ini Kemudian wanita tua ini berkata kepada Nabi Uzair Wahai Nabiullah kau lihat pria tua di depanmu ini Dia adalah putramu yang engkau tinggalkan 100 tahun lalu Pria tua atau putranya ini heran dan bingung melihat Uzair ini Memang awajah ayahku tetapi kenapa ia masih muda Kemudian pria tua ini berkata Jika benar engkau adalah Uzair ayahku Beliau punya tanda di punggungnya Bisakah engkau tunjukkan kepada aku Lalu Nabiullah Uzair membuka kain yang menutupi punggungnya Dan terlihat bahwasannya di punggungnya ada tanda yang sama Seperti Uzair yang diingat putranya ini Setelah melihat pembuktian ini Akhirnya putranya Uzair yang sudah tua ini menangis dan berkata Benar engkau adalah ayahku yang telah hilang 100 tahun lalu Dan aku adalah anakmu yang kini usiaku sudah 120 tahun Allah panjangkan umurku untuk melihat kebesarannya ini Setelah keduanya percaya bahwa pria ini adalah Uzair Maka mereka pun membawanya ke masyarakat dan menceritakan kepada mereka Inilah Nabi kita Uzair yang telah hilang 100 tahun lalu Atas kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ia kembali kepada kita Maka ketika mendengar kabar bahwa Nabi Uzair hidup lagi Orang-orang pun berdatangan ingin berjumpa dengan Nabi mereka Karena ketika itu yang paham akan isi taurat Hanyalah Nabi Uzair saja Dan rupanya Nabi Uzair hilang Maka isi taurat pun terlupakan begitu saja Karena tidak ada seorang pun yang benar-benar menghafalnya Nabi Uzair inilah satu-satunya orang yang menyimpan lembaran-lembaran taurat Dan hanya beliau saja yang mengetahui di mana ia simpan Lantas ketika itu orang-orang bani Israel menanyakan tentang lembaran taurat tersebut Dan Nabi Uzair mengajak mereka bersama-sama ke suatu tempat Di mana ia simpan lembaran taurat tersebut Maka berangkatlah mereka secara beramai-ramai Lalu ketika sudah sampai diangkatlah lembaran taurat tersebut Namun karena sudah berusia 100 tahun Lembaran ini rupanya sudah rusak Dan tulisan-tulisannya sudah tidak terbaca lagi Nabi Uzair pun bingung Karena bagaimana ia akan menyampaikan isi taurat kepada bani Israel Sementara lembaran tauratnya saja sudah tidak terbaca Kaum bani Israel pun lemas mengetahui hal ini Harapan satu-satunya adalah taurat ini Namun ternyata sudah rusak dan tidak tahu lagi Bagaimana cara menyatukan kembali kitab suci mereka ini Ketika peristawa ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya kepada utusannya ini Tiba-tiba Uzair hafal isi taurat Dari awal sampai akhir Lalu saat itu Nabi Uzair melafalkan taurat yang kemudian dicetatlah Kata-kata Nabi Uzair oleh orang-orang bani Israel Dari sinilah muncul kesesatan kaum bani Israel Yang menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala Karena ia satu-satunya orang yang hafal isi taurat Dan mereka beranggapan bahwa tidak mungkin Uzair hafal taurat Kalau dia bukan anak Allah Nabi Uzair berbeda dengan Nabi Musa Ketika Nabi Musa menyampaikan isi taurat kepada kaum bani Israel Nabi Musa masih membawa lembaran-lembaran taurat Kalau Nabi Uzair ia menyampaikan isi taurat tanpa lembaran Dan dari sinilah timbul penyimpangan Bahwasannya Uzair adalah anak Allah Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Yang meletakkan hafalan taurat di hati Uzair Sehingga Nabi Allah Uzair hafal isi taurat dari awal sampai akhir Dan demikianlah kisah dari Nabi Uzair Yang Allah hidupkan kembali Ataupun Allah membawanya kembali ke dunia Setelah seratus tahun ditidurkan Ataupun diwafatkan Demikian video singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Allahu'alam bisop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang sejarah kehidupan Murid dari Nabi Musa alaihi salam yang dimuliakan Allah hingga Yusha' ini diangkat menjadi seorang Nabi Seperti yang kita tahu bahwa jumlah Nabi sangat banyak Maka Yusha' ini masuk dalam salah satu golongan Nabi itu Tetapi bukan dari Nabi yang 25 yang wajib kita kenal Di dalam bahasa Arab kita kenal dengan Yusha' Namun di dalam agama Nasrani dan Yahudi Mereka menyebutnya Yosua atau Joshua Pernah direwatkan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi bahwasanya Yusha' ini pernah mendampingi Musa ketika hendak bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam Dan kisah ini ma'aruf diceritakan karena bersumber dari Al-Quran Tadkala ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat Maka estafet kepemimpinan untuk kaum Bani Israel dipegang oleh Nabi Yusha' alaihi salam Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun Allah menugaskan untuk menjadi pemimpin Bani Israel dengan misi berjihad Berjihad untuk merebutkan wilayah Palestina Setelah keduanya wafat, misi jihad ini dilanjutkan oleh Nabiullah Yusha' Jadi disini dikisahkan Nabi Yusha' ini memimpin Bani Israel perang Kepada kaum atau kabilah yang ada di Beitul Makadis atau Palestina Dengan maksud untuk merebut wilayah Yerusalem Ketika itu ada beberapa kabilah yang menempati di Beitul Makadis ini Yang mayoritas adalah kabilah dari Kan'an Pada suatu hari ketika akan berperang Nabi Yusha' ini mulai mengumpulkan orang-orang dari Bani Israel Untuk berperang dengan Yerusalem Dikumpulkanlah semua pemuda dan laki-laki ketika itu Kemudian Nabi Yusha' ini mengultimatum mereka yang isinya Pertama, bila mana ada seseorang pemuda yang baru saja menikah Dan hendak menikmati malam pertama dengan istrinya Maka mundurlah dan pulanglah kalian Jangan ikut berperang Yang kedua, jika ada seorang laki-laki yang sedang membangun rumah untuk keluarganya Dan ia sedang menunggu penyelesaiannya Maksudnya belum menutup atap rumahnya Sehingga keluarganya tidak jelas tinggal di mana Maka jangan ikut jihad Dan yang terakhir Yang ketiga Jika ada seseorang yang telah membeli kambing atau unta yang sedang hamil Dan sedang menunggu kelahirannya Maka jangan ikut jihad Karena ini akan kepikiran ketika hendak perang Hingga pada akhirnya Tersisalah orang-orang yang siap berperang ini Yang diluar dari persyaratan Nabi Yusha' tadi Dan berjalanlah Nabi Yusha' dan pasukannya ini Menuju Yerusalem Sebelum Nabi Yusha' mengutus seseorang yang bertugas untuk memata-matai masyarakat Yerusalem Orang ini diutus demi mendapatkan informasi mengenai sebanyak-banyaknya dari kota itu Nah, dari mata-mata ini Didapatkan kabar bahwa orang-orang Yerusalem ini sangat takut dengan kaum Bani Israel Karena ada banyak kabar yang tersebar di masyarakat Yerusalem Kabar mengenai terbelahnya lautan oleh mu'jizat Nabi Musa Sehingga ketika itu kaum Bani Israel bisa menyeberanginya Kemudian masih banyak mu'jizat-mu'jizat Nabi Musa yang mereka dengar melalui mulut ke mulut Jadi, masyarakat di sana berspekulasi bahwa kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dilindungi Tuhannya Dan dikenal dengan orang-orang yang sakti Mengetahui hal ini Orang-orang Bani Israel pun semakin percaya diri untuk menyerang dan merebut kota Yerusalem Maka akhirnya berangkatlah pasukan Bani Israel ini yang dipimpin oleh Nabi Musa Tadkala ketika mereka sudah berjalan jauh dari daerah tempat tinggalnya Dan hampir sampai di gerbang kota Yerusalem Ketika itu sudah mulai sore, sudah lewat waktu asar Jadi, pesukan dari Bani Israel ini mulai menerobos masuk pintu gerbang Yerusalem Maka terjadilah perang antara Bani Israel dan penduduk Yerusalem Setelah beberapa jam berperang, waktu sudah mulai menunjukkan mau maghrib Artinya, langit sudah mau gelap Nah, ketika itu, bila mana masuk waktu maghrib Maka hari pun akan dianggap sudah berganti Yang tadinya hari Jum'an menjadi hari Sabtu Ada semacam tradisi atau peraturan bahwasannya Kaum Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu Jadi, waktu sudah mau masuk maghrib Maka perang akan dihentikan dan dilanjutkan hari Minggu Maka kedua pelaha pihak pun ketika itu belum bisa ditentukan siapa pemenangnya Bila mana perang tersebut dipending Karena hal ini, Nabi Usha' berdoa kepada Allah Untuk menahan matahari sampai pertempurannya ini dimenangkannya Nabi Usha' menunjukkan mujizatnya Dan dia menunjuk kepada matahari dan berkata Setelah itu, matahari pun berhenti dan kondisinya benar-benar Matahari berhenti sampai perang dimenangkan Bani Israel Coba bayangkan Selama ini matahari selalu on time Selalu tepat waktu Apabila terbit maupun tenggelam Namun, atas izin Allah Ketika itu matahari ditahan untuk Nabi Usha' Karena Allah ingin memuliakan hambanya ini Dan ini juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Bahwasannya matahari itu tidak pernah ditahan Kecuali untuk Nabi Usha' Setelah perang usai Maka Yerusalem ini jatuh ke tangan Bani Israel Yang dipimpin Nabi Usha' Dan Allah perintahkan Bani Israel Untuk memasuki Yerusalem Allah perintahkan masuklah kalian dengan sujud Maksudnya, disini adalah dengan menundukkan kepala Atau dengan posisi rukwa Tapi seperti yang kita tahu bahwasannya Kaum Bani Israel ini adalah orang-orang yang keras kepala Dan senantiasa bersikap kurang ajar Terhadap Allah dan kepada Nabinya Diperintahkan masuk dengan menundukkan kepala Ini malahan mereka masuk dengan posisi berbalik Atau posisi membelakangi Padahal Allah kurang apa lagi kepada mereka Sudah dikasih kemenangan Sudah ditampakkan mu'jizat Tetapi masih saja mereka ini Mungkar kepada Allah dan Nabinya Dan Masya Allah sekali Dan ini sungguh kaum yang merugi Bukan hanya itu saja Disuruh masuk ke Yerusalem dengan menyebut khittah Atau yang artinya Ya Allah ampunilah aku Malah kata-katanya dipelesetkan menjadi hintah Yang artinya Ya Allah berikanlah makanan Disuruh minta ampun Malah minta makanan Mereka sudah dimenangkan Tinggal masuk saja Masih kurang ajar Dan maka akhirnya Bani Israel ini Tinggal di Yerusalem dan Bait Al-Makadis Dan sejak saat itu Yang dipimpin oleh seorang Nabi Yang bernama Yusha' bin Nun Dan jadi itulah kisah tentang Nabi Yusha' bin Nun Semoga cerita kali ini bermanfaat Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Demikian video ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa dari umat muslim mungkin sudah tak asing lagi ketika mendengar kata Laylatul Qadar Bahkan beberapa diantaranya pasti ada yang sudah sangat memahaminya Tapi tahukah kalian sejarah munculnya Laylatul Qadar Ternyata sangat erat kaitannya Dengan seorang lelaki hebat dan kuat yang bernama Samsun Jika bukan berkat kekuatannya Laylatul Qadar disebut-sebut tidak akan pernah ada di setiap bulan Ramadan Dan mengapa Laylatul Qadar ada hubungannya dengan Nabi Samsun itu Bulan Ramadan selalu disebut-sebut sebagai bulan teristimewa diantara semua bulan yang ada Sebab di dalamnya terdapat satu malam yang digambarkan Allah sangat mulia dan lebih baik dari seribu bulan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada seribu bulan Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-3 Malam Laylatul Qadar adalah malam yang paling dicari-cari dan dinanti-nanti oleh para pencari kebaikan Sebab pada malam itu turun para malaikat bersama Jibril untuk mengatur semua urusan sambil membawa rahmat Kebaikan, salam, dan berkah dari langit Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4-5 Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi Sungguh kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah Yaitu urusan dari sisi kami Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-6 Sebahagian besar ulama tafsir menjelaskan bahwa pada malam Laylatul Qadar Hanya ada kebaikan dan keberkahan yang memenuhi malam tersebut Tidak ada kejahatan dan keburukan apapun Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan Sampai terbitnya fajar di pagi hari Ada pun maksud dari lebih baik dari seribu bulan Yaitu seluruh amalan pada malam itu Lebih baik atau lebih utama dari amalan seribu bulan Tanpa Laylatul Qadar Dalam riwayat dijelaskan bahwa Laylatul Qadar akan turun pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan Tepatnya pada malam-malam ganjil Barang siapa yang menghidupkan malam itu dengan ibadah Karena mengharapkan keutamaannya Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut Baik yang lalu maupun yang akan datang Laylatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu Karena berharap keutamaannya Maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu Dan yang akan datang Dan malam itu adalah pada malam ganjil Ke 29, 27, 25, 23 Atau malam terakhir di bulan Ramadhan Hadis riwayat Ahmad Makanya sering kita lihat pada malam ganjil 10 hari terakhir Ramadhan Orang-orang pada antusias beribadah Biasanya orang-orang pada melakukan i'tikaf Atau berdiam diri di masjid Disana mereka melakukan berbagai kegiatan terpuji Yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Seperti sholat, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya Mengapa demikian? Karena dengan cara itulah Laylatul Qadar bisa diraih Walaupun urusan siapa yang mendapatkannya Hanya Allah saja yang tahu dan berhak menentukan Rasulullah SAW sendiri juga tak pernah ketinggalan Untuk berburu Laylatul Qadar Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya frekuensi ibadah beliau saat Ramadhan Yang menyisakan 10 malam terakhir Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Bahwa pada waktu-waktu tersebut Rasulullah akan mengencangkan sarungnya dan menjauhi istri-istrinya Dari Aisyah RA, ia berkata Apabila Nabi SAW memasuki 10 terakhir bulan Ramadhan Beliau mengencangkan sarungnya Untuk menjauhi para istri beliau dari berjima Menghidupkan malam-malam tersebut Dan membangunkan keluarganya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Sungguh beruntungnya menjadi umat Islam Karena Allah menganugerahkan Laylatul Qadar untuk kita Namun itu semua tidak akan pernah ada Andai kata bukan karena seorang Nabi yang dengan kekuatannya Berjuang selama seribu bulan melawan kekufuran Dan beribadah kepada Allah Nabi tersebut bernama Syam'un Al-Ghazi Alayhi Salam Atau dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Samsun Dalam sebuah riwayat dikesahkan Pada suatu malam di bulan suci Ramadhan Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya Lalu salah seorang di antara para sahabat bertanya kepada Rasul Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Diperlihatkan kepadaku hari akhir Ketika dimana seluruh manusia dikumpulkan di padang masyar Semua Nabi dan Rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing Masuk ke dalam surga Ada salah seorang Nabi Yang dengan membawa pedang Tidak memiliki pengikut satupun Masuk ke dalam surga Dia adalah Syam'un Dalam kitab Mukha Syafatul Qulub dan Kisah Sul Ambiya Disebutkan bahwa Syam'un adalah seorang Nabi dari kalangan Bani Israel Nabi Samsun dikisahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa Dan tidak pernah terkelahkan Semua orang takut kepadanya Namun kelemahan beliau terletak pada rambutnya Hidup Nabi Samsun dipenuhi dengan berperang melawan kekufuran Beliau memiliki senjata ajaib yang selalu dibawa saat berperang Senjata tersebut berupa pedang yang terbuat dari tulang rahang unta Suatu hari penguasa Kafirin ingin menghabisi Nabi Samsun Diumumkanlah bahwa barang siapa yang dapat menangkap Nabi Samsun Akan mendapat hadiah berupa emas dan permata yang berlimpah Karena tergiur dengan iming-imingan imbalan tersebut Akhirnya istri Nabi Samsunlah yang membantu seorang penguasa Dia memutuskan untuk berkhianat kepada suaminya Setelah mantap dengan keputusan itu Istri Nabi Samsun pun menjalankan aksinya Di saat Nabi Samsun tidur di malam hari Ia berupaya mengikat suaminya dengan suktas tali Namun percobaan itu selalu gagal Karena Nabi Samsun selalu memutusnya Nabi Samsun yang sempat merasa heran Dengan perbuatan istrinya Sempat menanyakan alasan di balik tujuan dirinya diikat Namun sang istri berdalih Jika itu semua dilakukan hanya untuk menguji kekuatan beliau Karena sayang dan cinta kepada istrinya Dan sudah menganggapnya sebagai orang paling dekat Nabi Samsun lalu membocorkan rahasia di balik kekuatannya Yang berada pada rambutnya Maka di malam terakhir Istri Nabi Samsun memotong rambut suaminya Dan mengikat tubuh Nabi Samsun dengan rambut tersebut Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada penguasa Dalam keadaan tidak bisa melepaskan diri Nabi Samsun dibawa oleh pasukan kehadapan sang raja Saat dihadapan raja Nabi Samsun mendapat siksaan yang amat luar biasa Beberapa bahagian tubuhnya dipotong Lalu dipertontonkan kepada masyarakat Kedua mata Nabi Samsun juga dibuat menjadi buta Saking hebatnya siksaan itu Nabi Samsun kemudian berdoa kepada Allah Dan memohon pertolongannya Doa beliau pun diterima oleh Allah Dan beliau diberi kekuatan lagi Singkat cerita istana yang menjadi saksi kezaliman Orang-orang kafir pun dibuat hancur oleh beliau Termasuk orang-orang yang ada di dalamnya Dan tidak terkecuali istri yang telah mengkhianatinya Setelah kejadian tersebut Nabi Samsun bersumpah kepada Allah Akan menebus semua kesalahannya Dengan beribadah dan berjuang menumpas kebatilan Dan kekufuran selama seribu bulan tanpa henti Menurut kisah yang diceritakan ketika Rasulullah telah selesai menceritakan Kisah Nabi Samsun yang berjuang selama seribu bulan Setelah seorang sahabat berkata Ya Rasulullah kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi Mendengar perkataan sahabat tersebut Rasulullah terdiam sejenak Dalam diam itu ternyata terunlah wahyu yang menyampaikan ayat-ayat Dalam surah Al-Qadar Malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada malam bulan Ramadan Terdapat sebuah malam Dimana malam itu lebih baik daripada seribu bulan Seorang ulama sel Mesir bernama Syekh Ahmad Al-Misri berkata Dalam sebuah dosyanya Setidaknya ada tiga alasan mengapa Allah menganugerahkan malam melalatul kadar kepada umat Rasulullah Pertama Allah ingin memperlihatkan salah satu kebesarannya agar umat Rasulullah mengingat besarnya nikmat Allah Yang kedua Allah ingin mengimbangi ibadah umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang Seperti diketahui seribu bulan setara 83 tahun 4 bulan Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW rata-rata kisaran hanya 60-70 tahun Dan terakhir Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad Dengan melipat gandakan amalan di malam melalatul kadar Yang semuanya lebih baik dari seribu bulan Tapi apapun alasan Allah menganugerahkan malam melalatul kadar kepada umat Islam Yang pasti untuk mendapatkan kebaikan tersebut Kita tidak perlu beribadah atau berjuang selama seribu bulan Seperti halnya Nabi Syam'un Al-Ghazi alias Nabi Samsun Dan yang paling penting Nabi Samsun yang dikesahkan ini Jangan pernah dibayangkan sama seperti si Samsun Yang biasa ditampilkan di dalam film-film Dan itulah sedikit kisah tentang malam melalatul kadar Dan asal-muasal terciptanya malam melalatul kadar Hanya karena seorang Nabi yaitu Samsun Ataupun Syam'un Al-Ghazi Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh